Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Bebelajar Akademi Buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe channel ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua para pejuang PTN Oke, di video ini kita akan membahas dengan informasi terbaru dari rilis RTMT terkait dengan pelaksana UTBK SPM PTN di masa pandemi covid-19 Yang pertama adalah bisa memilih politeknik Nah syaratnya adalah kedua pilihan harus politeknik Jadi kalau misalkan di pilihan pertama teman-teman adalah politeknik, maka pilihan kedua juga harus politeknik Gak bisa kalau misalkan dikombinasi antara politeknik dan perguruan tinggi Kemudian syarat yang ketiga, jika memilih politeknik ataupun perguruan tinggi, maka tetap dengan materi tes yang sama yaitu tes potensi sekolastik atau UTPS Kemudian ada 8 politeknik yang dapat teman-teman pilih dan 85 perguruan tinggi negeri dalam memilih di SBM PTN nanti Selanjutnya bebas memilih jurusan, artinya lintas jurusan diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat setiap prodinya Karena di setiap prodi itu kan misalkan jurusan pendidikan dokter itu harus anak IPA aja Jadi dia akan lebih leluasa dalam memilih prodi karena IPA itu kebanyakan bisa ke semua prodi gitu ya Nah sementara untuk jurusan IPS maupun bahasa ini harus mengecek prodi apa aja yang akan diambil nanti Kemudian yang ketiga akan ada pembuatan tersendiri Jadi tes TPS kan terdiri atas penelaran umum kemudian kuantitatif ada pengetahuan dan pemahaman umum serta pemahaman bacaan dan menulis ya Nah terkait dengan pemilihan prodi maka RTMPT ini akan mengadakan yang namanya pembuatan tersendiri ya Jadi setiap peserta nanti akan dibobotkan terkait dengan prodi yang dipilih dan juga nilai Jadi di setiap tesnya, di setiap subtes, baik itu penelaran umum sampai dengan pemahaman bacaan dan menulis Nanti ada pobotnya masing-masing yang disesuaikan dengan prodi Prodi yang teman-teman pilih, kayak gitu Jadi di UTBK SPMT itu tidak ada nilai minus Artinya diharapkan ya buat teman-teman semua, saya sarankan Jangan ada yang nggak dijawab, jadi harus dijawab semua Biar nilainya itu juga tinggi gitu Karena kan apa, nggak ada nilai minus kalau misalkan ada salah Kemudian yang keempat, mendaftar UTBK sekaligus memilih prodi Nah, sesuai dengan bocoran RTMPT sendiri bahwa skor UTBK ini bakal diumumin tapi nanti Jadi peserta nanti bakal disuruh untuk memilih jadwal dan juga lokasi tes ujiannya di mana Kemudian peserta memilih prodi dan juga PTN yang bakal dipilih nanti Terkait dengan skor UTBK-nya karena teman-teman harus memilih prodi dan juga PTN-nya di awal Akhirnya skor UTBK nanti tetap bakal diumumin sama RTMPT tetapi nanti Artinya ada di sini teman-teman harus tahu bagaimana strategi dalam pemilihan program studi ya Atau jurusan yang bakal teman-teman ambil dan juga strategi dalam pemilihan PTN Karena apa? Karena teman-teman nggak bakal dapat informasi nilainya di awal Karena nilainya bakal tahu nanti di akhir setelah teman-teman pilih program studi dan PTN Jadi jangan sampai menyesal kalau teman-teman udah terlanjur pilih yang istilahnya ketat banget gitu ya Kemudian pas tahu nilainya langsung down gitu Jadi harus punya strategi dalam pemilihan prodi dan juga PTN-nya Oh iya terkait dengan pelaksanaan UTBK nanti juga ada yang namanya penanganan protokoler COVID-19 Artinya ada kayak pencegahannya gitu Jadi setiap peserta nanti bakalan wajib untuk menggunakan masker Dan ada kayak misalnya ada jarak gitu dalam pengerjaannya Itu ada jaraknya Kemudian setiap ketika teman-teman memasuki ruangan itu juga akan diperiksa Terkira dengan suhu tubuh dan lainnya Kalau misalkan tidak memenuhi ketentuan maka tidak dipergolakan untuk mengikuti ujian Jadi memang udah distandarisasi terkait dengan protokol COVID-19 ya Kemudian yang kelima adalah terkait dengan teknis pendaftaran UTBK Jadi teman-teman nanti di awal itu harus mendaftar UTBK Kemudian jadikan teman-teman udah dapet akun UTMBT ya Nah dari situ teman-teman mendaftar UTBK Kemudian bisa memilih pusat lokasi ujiannya mau dimana Nah setelah itu bisa membayar biaya pendaftarannya Nah biaya pendaftaran yang dulunya Rp200.000 Karena adanya tekanan ekonomi akibat COVID-19 ya Jadi turun biaya pendaftarannya jadi Rp150.000 Nah setelah membayar biaya pendaftaran teman-teman mendapatkan nomor peserta Setelah itu mendaftar SBM PTN Dan kemudian memilih program studi dan PTN-nya mau dimana Nah setelah itu teman-teman bakalan mengikuti ujian UTBK SBM PTN-nya Nah untuk prodi seni ataupun olahraga ini harus mengampirkan portfolio Jadi harus diperhatikan ketika teman-teman memilih prodi Yang dia itu kategori seni ataupun olahraga Oke teman-teman itu dari 1 sampai 5 ketentuan terkait dengan UTBK SBM PTN tahun 2020 Terima kasih Terima kasih